Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara mengaktifkan assistive touch atau bola pintasan di handphone Xiaomi. Di sini kita menggunakan Xiaomi Redmi Note 10. Dan kita akan mengaktifkan assistive touch-nya biar seperti iPhone ya, jadi nanti akan ada bulatan di pinggir dan bisa gunakan sebagai pintasan. Seperti screenshot, mengunci layar, ataupun kembali ke layar utama. Oke langsung aja pertama kita masuk ke pengaturan. Kemudian kita geser ke bawah, kita masuk ke setelan tambahan. Selanjutnya kita pilih bola pintas. Kita pilih menu yang ini. Kemudian silahkan kalian hidupkan bola pintas. Nah maka nanti bola pintasnya akan muncul di samping, masih tersembunyi kita geserkan aja. Nah maka nanti muncul bola pintasannya ya, nanti kita setting biar bolanya terus muncul. Kita coba dulu aja ya, misalkan untuk menghidupkan center, di sini ada beberapa pintasan. Nah ini berjalan ya, centernya nyala. Kemudian misalkan untuk screenshot, kita coba. Oke sip, berfungsi ya. Kemudian kita coba setting jika sudah berfungsi untuk bola pintasannya. Pertama kita coba pilih pintasannya. Jadi kalian bisa setting ya, mau pintasan ada apa saja di dalamnya. Misalkan kita ganti untuk center. Kita ganti misalkan ke bluetooth. Nah maka nanti pintasannya akan berubah menjadi bluetooth ya, yang tadinya center. Diganti seperti ini. Begitupun untuk yang lainnya ya. Next, kemudian di pengaturannya. Ada juga gerakan yang diinginkan. Kalian bisa pilih ketuk. Ataupun geser ya. Kita pilih ketuk aja. Kemudian otomatis sembunyikannya. Bisa diatur juga di aplikasi mana untuk bola pintasannya tidak nyala. Kemudian untuk ke arah tepi saat tidak ada aktivitas, kita matikan. Biar bolanya terus muncul seperti ini. Dan tampil di layar kunci kita non-aktifkan aja. Itu sesuaikan aja dengan selera ya. Nah jika sudah, maka sekarang bola pintasannya akan terus muncul ya. Karena kita sudah non-aktifkan untuk hilang selama 3 detik dari layar tepi. Nah maka sekarang bola pintasannya akan terus muncul. Dan ini mirip banget seperti iPhone. Kayak iPhone gitu kan, suka ada bulatan-bulatan gini. Cuma ketika dibuka, tampilannya agak beda aja. Untuk bolanya mirip banget sih Pak ini. Dan juga ini kalian tidak perlu lagi pakai aplikasi tambahan. Cukup dari pengaturan handphone Xiaomi kalian. Nah misalkan ketika buka WhatsApp, kalian mau screenshot atau mau kunci layar juga bisa ya. Seperti itu. Ataupun ketika misalkan lagi browser, lagi browsing di Google Chrome. Kemudian nemu gambar yang bagus, kalian bisa screenshot. Ataupun nemu artikel yang bagus, kalian bisa screenshot ya. Jadi lebih mudah aja gitu untuk pintasannya. Oke jadi mungkin demikian untuk cara mengaktifkan bola pintasan atau assistive touch di handphone Xiaomi. Semoga videonya membantu. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.